Halo teman-teman, disini aku mau kasih tau kalian nih, gimana sih cara buat Kiris Alpayman tanpa KTP. Emang bisa? Bisa dong. Sekarang sudah ada dan bisa kalian gunakan khusus kalian yang masih pelajar atau sekolah, ingin membuat Kiris namun terkendala KTP. Nama aplikasinya adalah Cruisepediaku, sebuah platform PPOB, voucher game, dan lain-lain. Yang menyediakan metode pembayaran Kiris Alpayman, yang dapat teman-teman semua gunakan, Caranya juga mudah, pencairannya juga bisa ke semua e-wallet, dana, gopay, ovo, link aja, dan lain-lain. Dan juga di Cruisepediapayman ini, kalian bisa berjualan voucher game dengan harga termurah nomor 1 di Indonesia. Daripada bingung, yuk langsung aja kita simak cara mendapatkan Kiris Alpayman dan menggunakannya ya. Tahap pertama, buka aplikasi Cruisepediapayman. Yang kedua, lalu pilih menu di pojok kanan, Kiris Top Up ya. Yang ketiga, lalu muncul barcode untuk memperbesar Kiris kalian, bisa kalian klik barcode Kiris kalian ya. Lalu nanti muncul nama dan Kiris Alpayman yang dapat kalian gunakan. Caranya tinggal kalian screenshot saja barcode Kiris kalian. Yang keempat, kalian bisa lakukan pembayaran ke Kiris tersebut ya. Bebas, bisa dari dana, gopay, ovo, bank, dan lain-lain ya, yang mendukung pembayaran Kiris Alpayman. Di sini saya contohkan ya, transferan dari dana Rp10.000. Kita masukkan barcode Kiris tadi yang sudah kita screenshot. Lalu setelah pembayaran, jangan lupa di-assess bukti transferannya ya. Setelah itu, kalian screenshot bukti transferan tadi. Kalian kembali lagi ke aplikasi Cruisepediaku. Lalu masukkan lagi ke menu Kiris Top Up. Lalu pilih konfirmasi deposit. Setelah itu, masukkan jumlah deposit yang sesuai dengan transferan tadi ya. Dikarenakan saya transfer Rp10.000, makanya kita masukkan Rp10.000. Lalu pilih konfirmasi pembayaran. Dan selanjutnya, masukkan nama pengirim bukti transferan tadi yang sudah kita siapkan ya. Atau di screenshot tadi. Selanjutnya, setelah itu, klik konfirmasi top up. Lalu bisa kalian tunggu maksimal 5 menit saldo masuk. Kalian bisa gunakan ya, untuk membeli hadiah atau item yang ada di Cruisepedia. Oh iya, ada yang baru juga nih. Kalau mau otomatis 2 detik masuk pakai Kiris Ajaib. Teman-teman bisa ke menu deposit, kemudian pilih Kiris Ajaib. Lalu ketik saja ingin deposit berapa. Kemudian pilih Kiris Ajaib atau otomatis 24 jam. Lalu akan muncul Kiris itu. Kalian bisa screenshot atau scan saja ya. Lalu nominal akan terisi beserta kode unik secara otomatis. Bisa bebas transfer dari bank atau e-wallet apapun. Dengan minimal top up 1000 rupiah. Nah teman-teman, sekarang sudah masuk nih saldonya. Kalian bisa gunakan untuk pembayaran apapun ya. Di sini kita coba carikan lagi ke saldo dana atau Gopay. Yang pertama, masuk ke beranda Cruisepedia. Selanjutnya, pilih menu top up e-wallet. Lalu pilih e-wallet apa yang mau kalian transfer. Dan jangan lupa masukkan nomor tujuan di sini ya. Kita pilih dana. Lalu pilih nominal yang ingin teman-teman beli. Lanjut klik beli. Nah, aku punya voucher gratis admin nih. Teman-teman bisa gunakan voucher pasti cuan. Yang bisa teman-teman gunakan ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Lalu kalian bisa klik beli. Nah, kalian tunggu proses. Otomatis 24 jam. Maksimal 30 detik. Kalian bisa cek status transaksi kalian di bagian transaksi ya. Yuk, tunggu apa lagi? Langsung gabung dan gunakan Cruisepedia. Untuk transaksi kalian semua mudah dan murah dengan Cruisepedia. Terima kasih. Terima kasih.